Selamat pagi Sampurasun, perkenalkan nama saya Dudlitar, saya merupakan guru ahli pertama SMA Negeri 17 Garut pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan melaporkan mengenai indikator kerja individu bulan Agustus, khususnya dalam laporan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa, khususnya dalam penanganan masalah kehadiran peserta didik. Nah, jadi penanganan masalah kehadiran peserta didik ini berangkat dari permasalahan yang saya temui selama pembelajaran di bulan Agustus kemarin. Jadi di bulan Agustus kemarin, saya menemukan peserta didik saya, khususnya siswa perwalian saya yang saya pegang menjadi seorang wali kelasnya. Jadi peserta didik ini, kalau kita lihat dalam tabel, di bulan Juli tahun 2022, dari 10 hari belajar efektif, peserta didik ini termasuk baik presensinya. Yaitu bisa kita lihat, dia hadir 80% dengan satu sakit dan satu memang tanpa keterangan. Nah, namun ketika sudah bulan berganti, khususnya di bulan Agustus tahun 2022, kehadiran peserta didik ini sangat memburuk. Bisa dilihat dari bulan Agustus 2022, dari 22 hari efektif KBM yang hadir hanya 2 hari saja. Artinya hanya 9% kehadiran di bulan Agustus di tahun 2022. Nah, dari permasalahan ini akhirnya muncullah tekad saya sebagai seorang wali kelas untuk melakukan tindakan agar peserta didik tersebut dapat kembali belajar di sekolah. Tindakan yang saya lakukan adalah pertama saya melihat dari profil peserta didik tersebut. Nah, profil peserta didik ini saya temukan melalui cerita dari teman sekelasnya yang sekaligus juga merupakan tetangga peserta didik yang saya perwaliankan ini. Nah, dilihat dari catatan profil belajarnya, ternyata saya menemukan bahwa ternyata peserta didik ini saat dijenjam pendidikan sebelumnya, khususnya di SMP, memang sering berpindah sekolah. Nah, sekiranya ada 3 kali dia berpindah sekolah. Nah, di sini kenapa memang dilihat sering berpindah sekolah? Ternyata memang dari lingkungan belajar peserta didik ini memang kurang mendukung. Bisa dilihat bahwa teman-teman lingkungan rumahnya ini adalah sekumpulan teman-temannya yang memang sering bermain PS. Nah, akar permasalahan dari ini adalah bahwa tingkat kehadiran peserta didik yang memburuk dan catatan peserta didik dahulu di SMP yang sering berpindah sekolah dan lingkungan pertemanan di rumahnya memang yang kurang mendukung. Dari kedua hal tersebut, maka diperlukan langkah yang tepat untuk membuat peserta didik ini kembali ke sekolah. Maka dari akar permasalahan itu akhirnya muncullah berbagai macam alternatif solusi. Alternatif solusi yang saya lakukan sebagai seorang wali kelas adalah melakukan berbagai macam langkah. Langkah yang pertama saya lakukan adalah menghubungi secara langsung peserta didik tersebut untuk menanyakan mengapa alasan dia tidak hadir ke sekolah. Nah, dari sini ketika saya hubungi memang peserta didik ini cukup korporatif. Artinya ketika saya tanyakan memang langsung menjawab. Nah, ketika menjawab rata-rata jawaban dia adalah dua. Yang pertama adalah karena kesiangan bangun sekolah dan yang kedua adalah karena sakit. Namun akhirnya ketika saya ajak ke sekolah lagi, hayu ke sekolah lagi, dia bilang iya mau ke sekolah. Namun ternyata makin hari, kok di hari berikutnya malah dia tidak datang kembali ke sekolah. Kehadirannya pun akhirnya makin parah. Maka dari itu saya melakukan solusi yang kedua, meminta kepada teman-temannya, khususnya teman-teman laki-lakinya, untuk mengajak dia ini kembali ke sekolah. Selain dengan minta teman-temannya untuk mengajak dia kembali ke sekolah, saya selaku wali kelas juga bersama dengan guru bimbingan konseling, akhirnya memanggil orang tua tersebut. Nah, orang tua peserta didik ini memang sangat bersikap kooperatif. Diketahui ketika akhirnya saya bersama BK berbincang-bincang dengan orang tua peserta didik ini, diketahui ternyata bahwa memang saat pagi berangkat ke sekolah, orang tua sudah memastikan bahwa anak ini sudah berangkat. Namun ketika akhirnya orang tua ini sudah berangkat ke tempat kerjanya juga, malah peserta didik ini kembali ke rumah. Akhirnya melihat kondisi ini, saya bersama guru BK dan orang tua berdiskusi mengenai kenapa sih peserta didik ini enggak mau datang ke sekolah. Katanya karena memang awal-awalnya ketika akhirnya orang tua bertanya, kenapa tidak mau sekolah, peserta didik ini memang enggan menjawab. Begitupun saya ketika saya menanyakan kenapa enggak mau sekolah, dia bilang enggak ada apa-apa, baik-baik saja. Walau dalam berkomunikasi saya dengan peserta didik baik, ketika saya ajak peserta didik datang bersama orang tua, peserta didik ini terkesan menghindar. Jadi memang ketika saya panggilan pertama, yang datang hanya orang tuanya saja. Dan menurut penuntutuan orang tua sendiri dan teman sekelas, peserta didik ini ketika di pagi sampai siang jarang di rumah. Bahkan dia hanya di rumah itu di waktu malam saja. Nah melihat kondisi seperti itu, sudah saya panggil orang tuanya, maka dari itu saya bersama BK akhirnya memberikan jeda agar peserta didik dan orang tua ini bisa berdiskusi bersama alasan serta bagaimana kelanjutan pendidikan di sekolah ini. Dan akhirnya setelah beberapa hari, diungkapkanlah, diketahuilah alasan mengapa peserta didik ini tidak hadir ke sekolah. Nah diketahui kenapa dia tidak hadir ke sekolah, karena memang dia sudah merasa tidak sanggup dengan intensitas belajar di sekolah. Dia bilang, sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Serta memang juga menurut penunturan teman-teman baik dia di kelas, mungkin juga apa ada pengaruh dari teman-teman sepermainan di rumahnya. Ya akhirnya, karena kedua hal itu membuat siswa ini membolos atau enggan untuk berangkat ke sekolah. Akhirnya dari langkah-langkah yang telah saya lakukan, ternyata masih belum bisa berhasil menarik peserta didik ini untuk kembali ke sekolah. Orang tua juga saya terus berkomunikasi dengan orang tua peserta didik ini untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya. Terus memonitoring terus, terusan. Tetapun memang orang tuanya ini juga sudah dan teman-temannya sudah tidak sanggup lagi untuk mengajak peserta didik ini ke sekolah. Karena memang katanya dia ini ada keinginan yang timbul, yaitu ingin pindah sekolah. Jadi dia masih ingin belajar, asalkan dia dipindahkan ke sekolah yang lain. Akhirnya, sebagai orang tua meminta kami kepada sekolah agar peserta didik ini diizinkan untuk berpindah sekolah. Melihat hal tersebut, akhirnya saya bersama BK kembali berdiskusi dan berkomunikasi mengenai peserta didik ini. Setelah berdiskusi dan berkomunikasi, disepakatilah kami bersama BK dan orang tua bahwa peserta didik ini dapat berpindah ke SMA swasta. Tujuannya apa? Agar tujuannya ini peserta didik ini bisa kembali belajar, melanjutkan pendidikannya, dan tidak terbebani lagi dengan tugas-tugas yang ada di sekolah atau mungkin memang ingin mencari juga suasana belajar yang baru. Yang penting dari kami, BK, dari pihak sekolah, yang penting dia tetap melanjutkan pendidikannya, tidak berhenti. Begitu juga orang tua, yang penting dia melanjutkan pendidikan. Begitu. Saya menyadari bahwa memang tidak berhasil dalam mengajak peserta didik ini untuk kembali ke sekolah. Namun setelah saya melakukan berbagai macam usaha bersama BK, bersama pihak sekolah, dan orang tua wali, yang penting peserta didik ini, walaupun memang berpindah sekolah, tapi tetap melanjutkan pendidikannya. Ini sumber rujukan atau solusi pemecahan masalah yang saya gunakan. Dan itu saja mengenai laporan pemecahan masalah pembelajaran siswa. Semoga video ini menjadi suatu refleksi bagi saya, agar bisa menjadi lebih baik lagi dalam membantu peserta didik, dan menjadi seorang wali kelas yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.